Halo semuanya, pada akhir episode ini, Tae-ho tidak mempunyai makan malam di rumah Hyo Shim, karena dia sudah selesai hidup. Pada masa itu, Sun-sun sangat marah dengan Hyo Joon untuk menghentikan Mirim, jadi dia tidak dapat menghubungi Tae-ho yang datang ke rumahnya. Tae-ho kemudian pergi ke Myung-hee, tapi Myung-hee tidak ada di sana, karena dia sudah pergi ke Jin-bum Shio-so. There, Myung-hee yaks Jin-bum mengapa dia membunuh Joon-bum. Dalam penelitian untuk episode selanjutnya, Jin-bum terdekat di depan Myung-hee. Seperti yang saya tahu, Jin-bum mengatakan bahwa dia tidak membunuh Joon-bum, dan di menurut saya, dia adalah penggunaan untuk kegiatan Sook-yang, ketika itu sebenarnya Sook-yang yang membunuh Joon-bum. Namun, tiada orang, termasuk Myung-hee, percaya Joon-bum. Myung-hee dan yaks Jin-bum tidak menghubungi anak-anaknya dan tidak menghubungi anak-anaknya. Tae-min mengatakan bahwa jika sesuatu berlaku, dia tidak akan berhubungan dan let Tae-ho berhubungan dengan itu. Mereka, Tae-ho mengatakan bahwa ini sebuah masalah family, dia merasakan bahwa lebih kembali dan tidak dapat memberitahui. Dia mengatakan Tae-ho mengatakan bahwa dia hanya berhubungan. Dia mungkin mengatakan Tae-ho mengatakan bahwa Tae-ho mengatakan bahwa dia berhubungan. Ada yang lain datang dari Tae-ho dan Sun-sun, yang beranggap dengan Tae-ho untuk mengatakan Mirim. Sun-sun bahkan kembali ke anak-anaknya, mengatakan bahwa dia berhubungan, mengatakan bahwa dia berhubungan, mengatakan bahwa dia berhubungan. Setelah itu, sebelum Tae-ho berhubungan, Tae-ho berhubungan, Tae-ho mengatakan bahwa dia berhubungan, mengatakan bahwa dia berhubungan, mengatakan bahwa dia berhubungan. Tae-ho mengatakan bahwa dia berhubungan, mengatakan bahwa dia berhubungan, bahwa dia berhubungan, bahwa dia berhubungan. At the end of this preview, Sun-sun mengatakan Seo-sim untuk mengatakan semua keluarga mereka over the evening karena mereka akan mengatakan kememorasi hari lagi. Setiap kali itu kememorasi hari, Sun-sun beratakan seperti orang yang terbuka, terlebih dahulu, maksudnya dia mengatakan semua anaknya untuk mengikuti hujahnya. Oke semuanya, itu adalah preview untuk kali ini, dan terima kasih telah menonton video saya.